selamat menikmati oke, we meet again, students, how about you today? fine? oke, hope so, and I'm fine too we meet again in this session kita jumpa lagi di sesi ini sesi daring, ya online lesson video today, we are going to talk about what adjective clause adjective clause apa ini adjective clause ini? nanti lihat di bawah lah, bentuknya aja dulu, bentuknya setelah nggak berkutat di apa namanya adjective clause itu apa? nggak gitu ya, berkutat di situ sebenarnya adjective clause itu adalah disebut dengan dependent clause yang bisa memodify a noun nanti terlalu panjang itu masalahnya nanti saja kita bahas tapi bentuknya saja dulu, nanti setelah tahu bentuk oh yang ini namanya adjective clause gitu ya oke tapi itu referensinya nanti bisa baca yang atas ini clause itu apa? sekumpulan kata-kata yang mengandung subjek dengan predikatnya gitu kan dependent clause itu apa? dan seterusnya, dan seterusnya itu technicalnya nanti bisa dibahas sendiri ya bisa dilihat di sini referensinya kita kebentuk aja relative pronouns used as the subject relative pronouns ini yang mana ini? who, which, that gitu ya itu disebut yang lah dalam bahasa Indonesia gampangnya itu untuk memahami ini kita sebut dengan apa? yang yang who, which, that gitu ya yang mana gitu kan oke ingat di sini bahwa ini banyak ya bahasannya mungkin gak cukup hari ini nanti kita sambung lagi ada part-partnya lah ya dua kali insyaallah sudah cukup remember that who kalau gunakan who is for people who act as the subject who is for people who act as the subject gunakan who kalau merujuk kepada manusia ya sebagai fungsinya sebagai apa? subject apa pula ini? enggak nanti di bawah lebih jelas ya gunakan which kalau merujuk kepada benda yang act sebagai subject that bisa menggantikan who dengan apa? which who, which bisa digantiin dengan apa? that ya for both people and things acting as the subject look ya I called the mechanic he fixed yoga kita mau gabung ini dua kalimat gimana cara gabungkannya maka yang dalam bahasa Indonesia saya menelepon mekanik yang gitu ya benerin mobil kamu yang siapa? yang siapa ini? the mechanic mechanic tadi gitu ya cara menggabungkannya kalimat 1 dengan kalimat 2 cari orang yang sama kalau dia orang cari benda yang sama kalau dia bukan orang kemudian pergi ke kalimat 2 dan tentukan apakah dia sebagai subject atau object kalau object nanti lain lagi cara menggantinya itu bukan pakai who tapi whom but later we talk about that oke ini yang sama mana the mechanic dengan apa he he posisinya sebagai apa posisinya sebagai subject nah setelah tahu posisinya sebagai subject ganti dengan apa who gitu ya who turunin he jadi apa who kan letak kemari baru kemudian sisanya diturunin who fixed your yoga selesai baru kemudian ini dibaca seringkali membacanya ini yang sering salah kapan membacanya setelah rujukan yang sama tadi mana he dengan the mechanic artinya ini who fixed your car is right dibaca setelah the the mechanic i called the mechanic who fixed your your car paham ya oke ini dia i called the mechanic who fixed your yoga diganti dengan apa that maka jadinya seperti itu mappingnya gitu lah dan kebawah ini mappingnya gini pula the man is being interrogated he is my brother oke he is my brother mana yang sama he dengan the man oh ini orang yang sama pergi ke kalimat dua the man dan he kan sama he nya sebagai apa ini sub subject diganti ke who ya baru turun who is my my brother ini dibaca setelah interrogated no membacanya gimana bacanya tadi kan sebilang lihat dulu rujukan yang sama tadi he sama kemana the man kan artinya membacanya setelah the man ini minggir is being interrogated minggir dulu ini mau dibaca who is my brother gitu ya kalau kita lihat contoh pertama ini dibaca who fixed your car dibaca setelah the mechanic kenapa karena the mechanic nya kebetulan di ujung kan the mechanic kan rujukannya sama dengan he kan itu dia jadi kalau ini the man terus kemana kebawahnya who is my brother baru is being interrogated paham ya is being interrogated gitu dia and then we gone who nya bisa diganti dengan that he he lost the book the book was powered from the library to the book the book ini kebetulan sama kan ini bisa diganti dengan yang the book subject posisinya karena bukan manusia kalau manusia jadi who posisi sebagai subject kalau bukan manusia maka diganti dengan apa which turunin which nya baru kemari ini turun kan maka ini sudah berubah the book was powered from the library two days to go sudah berubah menjadi which 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 was powered from blah blah it is right after mana after he no dibaca setelah the book nah ini sering apa the book ya dibaca setelah ini kenapa karena rujukannya kan sama he lost the book which was powered from the library two days to go ini dia bisa juga diganti dengan apa that oke jadi who bisa that which juga bisa diganti dengan that kemari ini mappingnya gini the yellow netbook is not mine it is on the table it kemana ini rujukannya sama ke the yellow netbook it subject kebetulan posisi sebagai subject maka diganti dengan which karena benda dibaca ini jadi which tadi kan diganti which is on the table ini jadinya which is red dibaca setelah the yellow netbook bukan setelah mine karena it rujukannya the yellow netbook itu kan oke the yellow netbook which is gitu kan which is on the table is not mine ini jadinya diganti bisa diganti dengan apa that oke itu ya oke now we gone ini ada bentuk whom 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 digunakan gimana digunakan untuk merujuk kepada orang yang acting sebagai objek kalau di atas tadi sebagai objek ini sebagai objek untuk bendanya pakai which juga pakai which juga sama kalau dia manusia beda who whom ini which bisa diganti dengan that tidak ada kebawah that's Mr. Lehmann I met him yesterday orang yang sama mana Mr. Lehmann dengan him him posisinya bukan sebagai apa ob bukan sebagai sub ini kan subjek ini ya sebagai objek manusia him kan manusia nah ini diganti menjadi apa whom tidak menjadi who gitu ya tidak menjadi who letakkan ke depan tetap harus di depan dia kayak tadi who di depan ke depan kemari baru turun dibacanya begini berurut ke sana I met yesterday maka dia jadi him jadi ke depan whom I met yesterday udah jadi ya ini tinggal cara bacanya gimana rujukan met him kemana ke Mr. Lehmann kan so dibaca setelah Mr. Lehmann that's Mr. Lehmann whom I met yesterday itu dia Pak Lehmann yang aku temui kemarin ini juga bisa diganti dengan paham ya oke rujukannya di ujung nah ada rujukannya di awal oke Mr. Lehmann is giving a speech now I met him atau I met Mr. Lehmann Mr. Lehmann Mr. Lehmann sama but here the position is apa sebagai objek jadi whom letak ke depan dibaca whom I met yesterday ini dia jadinya kan dibaca setelah Mr. Lehmann kena rujukannya kemari kan ini minggir dulu di ujung Mr. Lehmann whom I met yesterday is giving a speech now ini dia jadinya oke he lost the book he bought the book yesterday the book the book sama posisi sebagai objek posisi sebagai objek diganti jadi which letak ke depan dulu baru dibaca sisanya ini secara berurut yang 1 2 3 4 kalau banyak pokoknya berurut jadi ini jadi which letak ke depan baru baca which he bought yesterday setelah selesai kebetulan di ujung referensinya sama tinggal baca lebih gampang he lost the book which he bought yesterday he lost the book which he bought yesterday oke seperti itu bisa diganti dengan that juga sampai situ paham ya oke ada lagi mempingnya begini the yellow netbook is not mine the yellow netbook is not mine you hold it atau you hold the yellow netbook in your hand oke you hold the yellow netbook in your hand sama the yellow netbook the yellow netbook ini objek diganti jadi apa which which letak ke depan oke which you hold in your hand selesai barulah ini dibaca setelah bukan setelah mine setelah the yellow netbook kenakan rujukannya sama so the yellow netbook which you hold in your hand is not mine gitu kan oke ini dia bisa juga diganti dengan that the yellow netbook that you hold in your hand is not mine paham ya insyaallah ini ada PR hmm saya pilihin ya hmm wah gunakan who atau whom ya who atau whom ya pilih disini gabungin nih gunakan who atau whom you still have time oke number one the girl gave me some info maksudnya informasi ya i met her yesterday gabungin nih gunain apa ini who atau whom cari yang sama mana yang sama i gak ada oh i ke me tapi gak cocok ya the girl dengan her nah ini yang sama her sebagai apa subject atau object object maka ini jadi whom atau who whom whom ya kan oke ini jadi whom bacanya ke depan kemari letakkan whom i met yesterday jadi ya whom i met yesterday dibaca whom i met yesterday setelah apa setelah info bukan itu rujukan setelah the girl kan gitu kan karena rujukan whom tadi ini kan ke the girl jadi the girl whom i met yesterday give me some info paham ya oke i don't know the girl she is talking to didin mana nih the girl dengan she ini pakai who atau whom karena she sebagai apa subject maka ini jadi apa who gitu kan karena rujukannya di ujung gampang tinggal ini jadi who berikan who is talking to didin tinggal baca aja i thought no the girl who is talking to didin oke setinggalkan number four number five and number six sebagai your assignment ya sebagai assignment 456 assignment ya tugas nanti whatsapp aja jawabannya number three the police woman the police woman was very friendly she gave me directions ini bacanya boleh directions atau directions boleh ya dua-dua boleh antara amerika dengan british aja no problem ini ya direct or direct no problem mana yang sama ya she ya dengan the police woman maka ini who ya karena dia subject the police woman who gave me directions directions or directions was very friendly 456 your assignment paham ya ini pr oke ini gak usah kita bahas kena sama saja no problem so terakhir ke whose ya ke whose besok kita tambah lagi kalau waktunya cukup ya whose ini adalah kepemilikan ya kepemilikan whose yang mana tadi udah bahas yang itu lebih gampang ini i know a boy make it quick ya i know a boy his father is the film director oke his siapa his yang ayahnya ayah siapa ayah si boy ini jadi karena kepemilikan maka pakai apa pakai whose ganti aja whosenya tapi ingat kalau menggunakan whose harus dilekatkan dengan benda yang melekat setelahnya apa itu tadi his kan langsung father maka whose langsung father jangan dipisah dengan benda yang melekat kepada ini yang sudah diganti dengan whose itu paham ya jadi i know a boy yang ayahnya ayah siapa ayah si boy tadi kan i know a boy whose ini kan kepemilikan his my your their gitu kan jadi a boy whose father is the film director nah ini dia paham ya i know a boy whose father is film director mappingnya seperti ini bagaimana kemudian yang seperti ini doemon caught the police her jewelry was stolen her jewelry her kepemilikan kan my your dan sebagainya itu kemudian kebetulan disini her maka diganti dengan whose siapa her the who the woman nanti rujukan yang baca setelah the woman ya so the woman yang perhiasannya dicuri baru baca yang ini caught the police paham ya the woman whose jewelry was stolen caught the police sampai disini paham oke ya ini dia jadinya and then ya mappingnya gini the people were very friendly we bought their house their house siapa their people so it is right after people nanti ya oke udah diganti ingat tadi kan kalau sudah ada yang diganti jadi whose benda disampingnya langsung apa apa disini kebetulan house maka ini diambil whose house nya diambil ke depan ya maka jadi garinya gini maka ini jadi cetak miring kan jadi whose house baru baca we bought we bought gitu ya whose house we bought setelah jadi gini membacanya tadi setelah mana karena rujukan people kan the people whose house we bought were friendly gitu kan jadi ya oke yang ini gini pula i like the people we bought their house ini baca tadi dia tau kan whose house we bought kebetulan di ujung gampang lah i like the people whose house we bought paham oke mr firman has a painting its value is inestimable its yang apa ini harganya tak bisa ditaksir berapa berarti sangat bagus paintingnya sehingga sehingga tak bisa ditawar tawar lagi itu gitu ya its value is inestimable yang harganya harganya siapa bukan mr firman kan ini kan untuk benda nih berarti ke painting kan jadi yang harga painting jadi membacanya setelah painting tadi ini kan gitu jadi ini jadi whose juga ya jadi whose value is inestimable it is right after painting jadi mr firman has a painting whose value is inestimable faham ya itu dia oke ada ini banyak oke i know a man gimana nih i know a man ini kan kemarin berujukan oke sedikit lagi waktu ya i know a man whose last name is sunjoyo i apply just the woman sama kan her dengan woman kan jadi ini jadi apa nih whose coffee i spilled gitu kan whose coffee i spilled jadi i pledge to the woman whose coffee whose coffee i spilled paham ya oke spare tadi ada tiga ya oke setambah tiga deh ya number five number six number seven ya ini gabung dengan menggunakan apa tadi whose ya jadi number five number six number seven give a screenshot of this 567 ya 567 567 screenshot dulu time is up udah screenshot ya 567 oke that is it for today see you bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.